Halo guys, welcome back with me Tony Ragil on Bungtoncu TV Pada video kali ini, gue akan mereview singkat sebuah kamera dari Fujifilm Let's check this out Baik, di tangan gue sudah ada kameranya Ini adalah kamera Fujifilm Finepix Kamera Pro Summer ya Yaitu kamera Fujifilm Finepix seri S4800 Kamera ini adalah kamera Pro Summer, kamera digital yang rilis kalau tidak salah tahun 2013 Namun bagaimana jika kita gunakan di tahun 2022 Apakah masih layak pakai, masih oke Mari kita review Oke, kamera ini saya dapatkan dari marketplace dengan harga 800 ribu Harga yang sangat oke banget Karena ketika saya beli, saya dapat kelengkapan yang sangat lengkap Yaitu dapat tas, dapat buku panduan, dapat CD Driver, kartu garansi masih ada Lalu dapat dosenya juga Pokoknya lengkap banget dan juga dapat memory card 2 Dan unitnya masih bagus Dan unitnya masih bagus seperti ini Masih mulus Masih mulus Dan Masih mulus Masih mulus Untuk Kembali Masih mulus Masih mulus Lalu disini lensanya lensa fix Menggunakan lensa super wide 24-7 20mm Dengan zoom 30x Wow Lalu diatasnya disini ada Lampu blitznya Disini pengaturan mode kameranya Tombol on off Lalu ini ada Tuas untuk zoom in zoom outnya Tele-nya Lalu ada tombol video juga Disini disampingnya ada Slot untuk HDMI Dan sampingnya lagi ada untuk USB ya Tapi USB yang model lama Bukan micro USB Dan untuk baterainya sendiri Dia menggunakan baterai A2 Oke Dalamnya menggunakan baterai A2 Ada 4 ya Dan disini ada Slot untuk kartu memorinya Oke kita akan Nyalakan disini On off nya Kurang terlihat ya Ya disini layarnya sendiri LCD nya masih sangat bagus ya Tidak ada fig net sama sekali Masih sangat bagus Kalau kita lihat tombol menu nya Disini ada Coba kita ke setting dulu Disini ada settingnya ada pengaturan waktu Oh ya ini tuh sebelumnya sudah saya reset ya Ke settingan awal Lalu saya sesuaikan dengan bahasa Indonesia Disini ada settingan Ada waktu tanggal waktu Perbedaan waktu disini Ada Ada tempat asal dan lokal Kalau lokal itu fungsinya untuk kita atur Supaya Kita bisa Kalau misalnya mau berpergian ke luar negeri Atau ke tempat-tempat yang punya perbedaan waktu Lalu ada bahasanya Disini ada pilihannya ada banyak Bahasanya Saya pakai bahasa Indonesia saja Biar mudah Lalu ada mode silent Saya hidupkan Supaya tidak bunyi saat dipencet Format Lalu Tampilan gambar Disini bisa disetting Ada 3 detik 1,5 detik Dan sebagainya Nah seperti ini Ya Settingannya seperti Kamera digital pada umumnya ya Cuma lebih lengkap sedikit Dan disini Zoomnya ada pilihan Ada zoom digital Dan zoom optik Jadi kalau misalnya kita Ini kan Kalau pakai zoom optik Itu menggunakan lensa Lensa fixnya ya Ada wawahan disini Disini misalnya Kalau misalnya saya zoom Dia akan memanjang Sebentarnya harus Berarti harus saya keluarkan dulu Oke Seperti ini Nah Ini dia Sampai 30 kali Zoomnya Nah Tapi kalau misalnya nanti Dihidupkan Zoom digitalnya Nanti dia akan Bisa dimaksimalkan Lebih dari 30 kali Tapi Hasilnya Tidak sebagus Lensa optik Gitu Jadi disini Saya lebih senang Menggunakan lensa optik Saja sih Lalu kita ke setting lagi Kita Ke settingan kamera Disini ukuran gambarnya ada Ada large 4 banding 3 Rasionya 3 banding 2 16 banding 9 Medium juga ada 4 banding 3 16 banding 9 Small juga ada Sama ya semua Ada 3 jenis aspek rasio Yaitu 4 banding 3 3 banding 2 Dan 16 banding 9 LM sama S bedanya Apa itu Ukuran size Dari file yang dihasilkan Jadi kalau L itu Large paling besar M medium Sedang S paling kecil Seperti itu Disini saya akan pakai 4 banding 3 Saja dulu ya Lalu kualitas gambarnya Hanya ada 2 Ada fine dan normal Saya pakai normal dulu Warna ada standard Ada custom Dan ini B Saya kurang tahu Oke Kita balik lagi ke Set Ini film juga bisa diatur Mau optik atau digital Zoomnya Saya pakai optik saja Karena lebih bagus Dan tipe baterainya Disini kamera ini Sebenarnya ada beberapa tipe Ada lithium Lithium polymer Alkaline A A2 ini Kayak yang sedang dipakai Atau NIMH Tapi saya Pakai yang ini Tipe A2 Oke Kurang lebih Seperti itu Kita akan tes Untuk Foto Di Dalam Ruangan Dengan Cahaya low light Dan juga Cahaya Yang cukup Lalu menggunakan Blitz Dan tidak Menggunakan Blitz Lalu kita akan Tes juga Di outdoor Dan kita tes juga Lensa zoomnya Dengan video Dan dengan foto Seperti apa Hasilnya Ini dia Kita saksikan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya